What's up teman teman, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau nge-review korak mesin dari PTT High Speed 2T teman teman Jaswa FC, nah ini sebelumnya gue jelaskan gini dulu teman teman Ini oli, gue pake dengan 3 setelan oli teman teman 3 setelan oli, standar, setelan basah terus basah lagi teman teman ya Yang standar itu, ya standar hanya dari pompa oli, yang basah itu kemarin gue coba sekitar 5 mili gue campur di tanki dan juga 12 mili gue campur di tanki per liter bensin per talit teman teman Dan itu 3 kali pengisian bensin, sebenernya urutannya sih basah-basah standar, jadi ini terakhir pas gue pake ini setelannya standar Kayak gitu ya teman teman ya, dan habis kurang lebih Ini sisanya 700 mili ya, 700 mili an berarti ini kan 1 liter, berarti kepake kurang lebih 300 mili Kayak gitu teman teman ya Kemudian ini oli harganya sekitar 62-68 ribuan teman teman Sedangkan yang PTT Challenger 2T yang Jaso FD itu harganya 70 ribu up Hampir ke 80 lah, 70 ke 80 Kayak gitu, cuma setau gue sih yang banyak jual itu 75 ribuan teman teman Kayak gitu, oke Itu sekilas infonya teman teman Langsung aja kita lihat kerak di bagian businya Ini dia Di bagian businya kurang lebih seperti ini teman teman ya Pemakaian 15 liter bensin per talib Kayak gini Gimana ya ini ya Dia lumayan hitam, berpasir Juga berkerak juga tipis Berkerak, berpasir, tipis dan Apa ya, kepala businya itu gak kuning teman teman Gak kuning dan gak putih, dia agak gelap lah Tuh ya, tuh Ini ujung businya teman teman Oke Kemudian masuk ke babak intinya teman teman ya Ini aku pindahin dulu Barusan habis buka kuras teman teman Nanti kita ganti dengan evalube hijau Dan ini adalah bagian head blocknya teman teman ya Nah ini menurut kalian gimana nih Kalau menurut gue ya teman teman ya Ini termasuk Apa ya, bersih Termasuk bersih teman teman Untuk pemakaian 15 liter bensin segini termasuk bersih Ini gue deskripsikan sedikit ya Di bagian kepalanya sini Ini berpasir ya teman teman ya Berpasir sedikit Cuma pasirnya lumayan kasar sih Dikit tapi kasar teman teman Kemudian untuk keraknya itu hanya gosong doang teman teman Hanya gosong doang Dan dia Ini gue gosok ini gak hilang ya teman teman ya Gue gosok ini dia gak gampang hilang teman teman Oh dan dia becek teman teman ya Becek berpasir kasar Becek Beceknya dia gak licin teman teman ya Gak kayak oli oli mahal Dia gak licin Dia relatif lebih berat Kayak seperti lumpur gitu teman teman Berat Kemudian dia ini Berpasir kasar dan Lapisannya sih kalau sampai saat ini ya Ini cuma gosong doang teman teman Gak ada Gak ada kerak seperti koreng gitu Gak ada teman teman Tuh Tapi yang bagusnya dari oli ini ya teman teman ya Walaupun di 5 liter terakhir ini Gue kasih salon standar Tapi dia ini masih meninggalkan banyak oli samping teman teman ya Artinya Di ketika mesin mati Itu Di bagian dinding linernya itu ya Itu masih Menempel banyak oli samping teman teman Karena dilihat dari head blocknya seperti ini Nih Kayak gitu Walaupun gosongnya ini Kalau hanya digosok gosok gini Gak gampang hilang ya Cuma kalau kasih kuku ini Nah itu lumayan lah Gampang angkatnya teman teman Kayak gitu Kayak gini ya teman teman ya Becek Beceknya kental dan berat ya Relatif seperti rumpur berat Dia gak licin Gak kayak oli-oli mahal Kemudian Berpasir kasar Dan lapisan keratnya ini Hanya sebatas ke warna gosong doang teman teman Kayak gitu ya Kayak gini nih Pemakaian 15 liter bensin Dengan setelan basah Gitu Kemudian head pistonnya Seperti ini Tuh Head pistonnya seperti ini Dia sangat berpasir Berpasir banget ya Berpasir banget Kemudian Keratnya Keratnya Gak ada sih teman teman Dia cuma seperti lumpur teman teman ya Hanya seperti lumpur Kayak gini ya Keratnya sih menurut gue Gak ada teman teman Cuma banyak pasir ini aja Lapisan keratnya gak ada Tuh kelihatan daging pistonnya ya Kayak gitu teman teman ya Itu bagian head pistonnya teman teman Menurut gue untuk segini sih lumayan Lumayan bersih ya Kayak gitu teman teman Ini Kalau dibandingin dengan PTT Challenger yang JSUFD Menurut gue Gue sih belum lihat lagi ya Gue lupa keratnya seperti apa yang sebelumnya Bisa kalian badikit sendiri ya Karena udah gue review juga kerat mesinnya Kayak gitu Cuma kalau menurut gue Seperti ini ya Termasuk bersih Termasuk bersih Kayak gitu teman teman Cuma ya Cuma ya Kalau 60 ribuan Olibersih itu Ada ini Smokeless Yang lebih bersih Ada total juga Yang lebih bersih Kemudian juga ada LRF 68 ribuan Itu juga Lebih bersih juga Dan dia lebih lunak Teman teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian teman teman Oh ya dan juga ada Enviro teman teman Enviro tuh juga bersih banget Keratnya lebih bersih Dan lebih lunak Kayak gitu Cuma Pendapat kalian Seperti apa teman teman ya Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan kita diskusi biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax